Saudara pemerintah Kabupaten Tegal mulai mempersiapkan pembukaan obyek wisata Gucci dengan menggelar simulasi pembukaan. Persiapan simulasi ini dilakukan supaya petugas obyek wisata Gucci sudah siap ketika mendapat izin dari pemerintah pusat. Simulasi digelar di pintu masuk Gucci dengan melibatkan Satgas Penanganan COVID-19 ke Polisian, TNI, Dinas Kesehatan, dan Pelaku Wisata di Gucci Senin Pagi. Dalam simulasi ini, pengunjung yang akan masuk obyek wisata Gucci harus melewati proses penerapan protokol kesehatan secara ketat, seperti pengecekan identitas asal pengunjung, pengecekan suhu badan, dan pengecekan sertifikat vaksin. Pengunjung yang bukan berasal dari Kabupaten Tegal nantinya akan diminta langsung putar balik, sedangkan pengunjung yang sudah dipastikan warga Kabupaten Tegal selanjutnya dicek suhu tubuhnya dan diminta untuk menunjukkan kartu atau sertifikat sudah vaksin. Pengunjung yang memenuhi persyaratan untuk masuk diminta melakukan pembayaran tiket secara non-tunai dengan quick response code Indonesia standards atau KRIS. Jadi tidak berarti setelah simulasi ini dilaksanakan, Gucci dibuka. Jadi dibukanya adalah dengan persyaratan dan pembatasan. Yang persyaratannya berarti izin. Nantinya jika sudah mendapat izin buka dari pemerintah pusat, obyek wisata Gucci sementara hanya menerima pengunjung dari Kabupaten Tegal serta dilakukan pembatasan jam operasional atau kunjungan, yaitu jam 7 pagi hingga pukul 5 sore, dan jumlah pengunjung dibatasi.